Tafsilu ashrin minhumu jibrilu Mikalu izro ilu Mikalu izro ilu azro ilu Terus Terus Kalian gak ada yang hafal itu? Waduh Wah ini Kajian-kajian filsafat atau tasawuf kita bubarkan saja Buar saja ngaji itu Kita ngaji tauhid lagi Level anak-anak lagi Kalau itu gak hafal itu Anda gak tau itu dosa Tidak wajib kuliah Sarjana pendidikan gak wajib itu Lebih wajib belajar tauhid dulu Belajar mengenal Allah dulu Apa sebab? Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah Jadi bukan awal wajibin alal insan Sarjana pendidikan bukan Yang mula-mula wajib bagi umat manusia adalah Tau Tuhannya siapa Wah ini Mencemaskan sekali keadaan kalian sebenarnya Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah Yang mula-mula wajib bagi umat manusia adalah Kenal atau tau Tuhannya siapa Agak memprihatinkan ya Kalian calon sarjana Tapi Apa yang sepilih-sepilih hal-hal seperti itu Tidak tahu Tadi kita singgung soal kitab suci Kita beriman pada kitab Misalnya pertanyaan saya begini Anda wajib beriman kepada kitab injil Itu iman kepada judulnya saja kah Atau seluruh kontennya Seluruh isinya Ya Sudah kalian baca itu Kemudian katanya Torah Taurot Dan Mazmur atau Zabur Berarti iman kita ini Iman Iman kelas cebong atau kampret gitu ya Yang sekarang banyak berebut soal itu Pun kalau kita beriman pada nabi Para nabi Al-ambiyah wal-mursalin Itu satu paket Dan seterusnya Jadi Toleransi itu bukan Anda Bukan Anda mengorbankan iman Anda Bukan Toleransi itu Memberi kesempatan pada orang lain Apa Al-maukiful qa'im Al-al-wasat wal-yaktidal Kemarin itu Jadi posisi yang Dibangun atas dasar Kemanusiaan Al-wasat Sikap seimbang dia Itu mengapa pentingnya belajar tas Kita teruskan dulu As'ari ini bicara sifat Menurut Muqtazilah Tuhan tidak punya sifat Pertanyaannya begini Kalau Tuhan punya sifat Qodim atau Hadis Kalau dikatakan sifatnya Tuhan itu Eksternal Apa Eternal Itu salah sebab Tuhan zatnya satu Sifatnya tiga belas Lalu ada Empat belas yang Qodim nanti itu Sementara Kristen mengatakan Tiga saja itu sudah Sudah salah itu Maka konsep teologi kita Adalah Termaktub Tercantum Di dalam Surat Al-Ikhlas Yang sangat populer Itu Ya ini Katakan Muhammad Allah itu tunggal Esa Bukan satu Bukan satu dalam Dalam bilangan Tapi tunggal Satu Jadi Konsep ketuhanan yang gampang Ya surat Al-Ikhlas itu Tuhan itu satu Dua Lam yalid Walam yulat Ia tidak dilahirkan Maaf Tidak melahirkan Berarti Tuhan bukan Mak-mak itu Tidak melahirkan Walam yulat Dan tidak pula dilahirkan Bukan anak Berarti Tidak ada konsepsi itu Makanya nanti ada Kalau kita buka Tafsir tematik itu Ada di surat Al-Kahfi Gimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah itu dia Mereka mengira Tuhan punya anak Mereka tidak punya pengetahuan Pun Ancestor Leluhur mereka juga Tidak punya pengetahuan Mereka hanya Ya berdusta saja lah Ada salah hal itu Tetapi Dalam teologi Kristen Ini ditolak Ya sudah Masing-masing punya Klaim kebenaran Demikianlah agama Agama itu harus Mutlak Benar Kalau agama Tidak benar Maka pembawanya Pasti tidak benar Ya ini para nabinya Kalau para nabinya Tidak benar Maka sumber dari agama Atau Tuhan itu Tidak benar Maka agama itu Mutlak Wajib Mutlak Absolut Demikian seterusnya Kalau agama tidak benar Nabinya tidak benar Nabinya tidak benar Sumber agamanya tidak benar Sudah pasti Makanya itu Satu-satu paket Yang kedua Yang ketiga Itu Yang ketiga adalah Tidak ada yang setara Dengan Tuhan Berarti Tuhan tidak ada tandingannya La isa kamisli isai Atau Laisal misal Tidak ada Tidak ada perbandingan Tidak ada yang setara Tidak ada yang selevel Tidak ada Jadi Kul huwallahu ahad Ini kalau kita jawab Kodim Kalau kita jawab hadis Itu sudah mustahil Masa Tuhan Sedatnya Kodim Sifatnya hadis Itu sudah mustahil Bahan seterusnya Dan sebagainya Demikianlah Bagaimana cara menengahi itu Nanti Ini kan sudah Apa namanya Ajaran Khosois Ciri khas Dari khosois Dari Dari Mu'tazilah itu adalah Tuhan tidak punya sifat Jadi paham Sekte Mazhab Bahwa Nafi as sifat Tidak ada sifat Disamping Almanzilah Bain almanzilatain Disamping Khulkul Quran Quran itu makhluk Dan ini pernah dipaksakan Oleh Oleh Al-Makmun Ketika Beliau berkuasa Menggantikan Al-Amin Dan menggantikan Harun al-Rashid Meskipun nanti Dibalik oleh Khalifah sesudahnya Al-Mu'tasibillah Disitu berlaku Apa yang kita kenal Sebagai Force of faith Pemaksaan iman Atau yang kita kenal Sebagai Al-Mihnah Atau Inquisisi Al-Mihnah Inquisisi Inquisisi Atau Force of faith Apabila ada Klaim bahwa Ahlu sunnah ini Ajaran yang rasional Tetapi Terapannya Rupa-rupanya Tidak rasional Mari kita Bagaimana kita bisa Mengujinya Begini Sekarang Kalau Tuhan Tidak punya sifat Tidak punya atribut Bagaimana kita Mengenalinya Ini kan argumentasi Yang dibangun oleh Muta Zila Tuhan tidak punya sifat Kalau punya sifat Pertanyaannya dua Eternal atau Temporal Kalau eternal Mustahil Zatnya satu Eternal Sifatnya ada Tiga belas Eternal Berarti ada Empat belas Yang kodim Nanti Kalau Eternal Tetapi Sifatnya Temporal Ia juga Mustahil Tidak bisa diterima Oleh akal sehat Sebab Mustahil Zatnya Eternal Mengenal Sifatnya Temporal Mustahil Maka Ahlusuna Mencoba Menjembatani Itu Harus ada Sifat Tanpa Sifat Tidak bisa Dikenali Kita tahu Tembok Karena ada Warnanya Kita mengenal Alwani Karena Bentuknya Seperti itu Mengenal Acul Juga Karena Berbentuk Sedemikian Rupa Begitu Pula Siapa Ini Morgan Margono Kita kenal Berbentuk Seperti itu Memang Perlu Dibedakan Warna Itu Sifat Itu Bukan Zat Warna Itu Bukan Tembok Tetapi Tidak Bisa Kita Mengenal Tembok Itu Tanpa Warna Yang Ada Pada Tembok Maka Kata Alas Ari Kalau Tuhan Berkuasa Jadi Tuhan Kodirun Bilkudratihi Dengan Sifat Kudroh Dengan Kudrohnya Itu Dengan Kemahakuasaannya Itu Maka Kudroh Itu Adalah Sifat Sifatun Ko Imatun Independent Zaidatun Atributif Ya Tetapi Bukan Zat Ia Juga Bukan Selain Zat Ini Merumit Disini Pembahasannya Bukan Zat Dan Bukan Selain Zat Apa Namanya Jadi Warna Putih Itu Bukan Tembok Dan Bukan Selain Tembok Saya Ulangi Warna Putih Ini Bukan Tembok Dan Bukan Selain Tembok Bagaimana Itu Warna Putih Itu Bukan Tembok Dan Bukan Selain Tembok Jadi Allah Kudrati Sifatun Qa Imatun Laisat Yadzatu Walah Yagairuha Bukan Tembok Jadi Kuasa Itu Bukan Dudatnya Tuhan Bukan Tuhan Kuasa Itu Dan Bukan Selain Tuhan Kudrat Itu Bukan Allah Tetapi Bukan Selain Allah Itu Nah Gimana Caranya Itu Bisa Ada Jalan Tengahnya Memang Jalan Tengah Itu Kadang Rumit Tetapi Ada Penjelasannya Ketika Dikatakan Bahwa Putih Itu Bukan Tembok Berarti Memahami Putih Dengan Memahami Tembok Pemahaman Kita Tentang Putih Dengan Tembok Itu Berpisah Berbeda Artinya Tembok Ya Tembok Putih Ya Putih Kedua Duanya Adalah Entitas Yang Berbeda Jadi Maffhumus Sifah Mukholif An Maffhumizat Pemahaman Kita Tentang Putih Ini Berbeda Dengan Pemahaman Kita Tentang Tembok Tembok Ya Tembok Putih Ya Putih Satu Yang Kedua Kalau itu Dikatakan Putih Itu Bukan Selain Tembok Berarti Maffhumus Sifah Latan Fasilu Tidak Bisa Dipisahkan Anizzati Abadan Selama Lamanya Ya Memang Nempel Tidak Bisa Mau Diganti Putih Merah Mau Diganti Apa Ya Tetap Saja Tidak Bisa Keluar Dari Itu Dari Warna Itu Jadi Jika Demikian Terutama Untuk Orang Awam Perlu Dikatakan Tuguhan Itu Wujud Ada Kodim Dam Bakok Sama Basor Kalam Perlu Dikatakan Seperti Itu Kalau Untuk Orang Pinter Ya Tidak Usah Tidak Apa-apa Paham Ya Putih Itu Bukan Tembok Tapi Bukan Selain Tembok Berarti Putih Itu Bukan Tembok Maffhum Sifah Mukholif An Maffhum Mizzat Maffhumul Putih Mukholif An Maffhumul Tembok Putih Dengan Tembok Itu Berbeda Dua Entitas Berbeda Di Satu Sisi Di Sisi Lain Wala Maksudnya Dan Bukan Selain Tembok Dan Bukan Selain Sifat Artinya Maffhumul Putih Memahami Putih Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Tembok Selama-lamanya Mau diganti Merah Ya Tetap Tembok Tetap Warna Seterusnya Seterusnya Alasari Ini Karena Dulunya 40 tahun Muktazilah Berhasil Menengahi Persilisihan Itu Karena Kita tahu kan Dalam Fikir itu Ada Satu Zaro'i Disamping Sesuatu Menjadi Halal Atau Haram Karena Lidhatihi Atau Li'ainihi Karena Bendanya Pada Prinsipnya Memang Haram Atau Halal Anjing Atau Babi Atau Kutil Babi Atau Ada Juga Yang Menjadi Halal Atau Haram Li'kah Sabihi Sesuatu Yang Halal Menjadi Haram Li'kah Sabihi Karena Cara Memperolehnya Nanti Al-Maturidi Bicara Teori Kasab Ada Juga Haram Karena Sikap Antisipatif Kita Atau Halal Atau Wajib Karena Sikap Antisipatif Para Ulama Nah Disini Ada Kita Berada Di Tebing Yang Tinggi Di Bawahnya Itu Ada Jurang Jurang Yang Curam Yang Dalam Untuk Orang Seperti Acul Atau Seperti Alek Bocil Ini Gak Usah Dikasih Pagar Sudah Tua Sudah Tahu Kalau Kesana Nyemplung Nanti Mati Tapi Untuk Anak Kecil Perlu Dikasih Pagar Maka Demi Agar Anak Kecil Atau Maksudnya Dalam Hal Ini Orang Awam Tidak Nyemplung Ke Jurang Kekufuran Ke Kezindikan Kefasikan Perlu Dikasih Pagar Paham Ya Saya Kira Anda Cukup Cerdas Untuk Memahami Perlu Dikasih Pagar Itu Pagar Itu Sifat Begini Atribut Atribut Yang Tadi Kita Bicarakan Tanpa Itu Kita Tidak Menjadi Apa Malik Luhur Ya Tidak Menjadi Luhur Ya Bisa Paham Seperti Itu Nah Sudah Kalau Al-Matur Ini teori Kasab Ini jelas Meng-counter Pandangan Jabariah Al-Majibur Jadi Manusia Ini Tidak Punya Amal Manusia Tidak Punya Perbuatan Sebab Perbuatan Itu Hanya Milik Tuhan Jadi Kalau Dikatakan Dalam Muqtazilah Itu Manusia Dikasih Apa SK Surat Kuasa Ya Manusia Diberikan Istihto'atul Mutlak Kehendak Bebas Oleh Tuhan Tuhan Tidak Mau sibuk Dengan yang Partipular Itu Aku Ini Loh Maha Kuasa Maha Besar Masa Aku Ngajarin Semut Jalan Ngajarin Bebek Berenang Ngajarin Siapa Yang nakal Nakal Nyusu Misalnya Tidak Perlu Ngajarin Bayi Nyusu Gak Usah Aku Maha Besar Ngapain Ngajarin Seolah-olah Tuhan Mengatakan Begitu Tuhan Tidak Peduli Kepada Yang Jus Iyat Yang Partikular Tetapi Secara Umum Kepada Kuliah Tuhan Tahu Jadi Misalnya Udah Faiz Ini Menikah Tahu Istrinya Baik Teknisnya Tuhan 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 Misalnya Ada Anak Kecil Lahir Bayi Lahir Ya Kecuali Yang di Video Yang lahir Langsung Besar Ada Bayi Lahir Langsung Menangis Ya Tuhan Itu kan Allah Ngajarin Nangis Betapa Sibuknya Tuhan Ngajarin Anak Kecil Nangis Dunia 14 Juta Tiap Somalia Datang Lagi Kepedalaman Sumeneb Sana Datang Lagi Langsung Kan Sibuk Sekali Tuhan Ayo Digelitik Nangis 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 Ditarik Kupingnya Belum Lagi Kalau Kembar Itu Tuhan Tidak Tidak Peduli Pada Yang Partikular Menurut Razila Tahunya Tuhan Ini Anak Soleh BEM Ini Orang Baik BEM Seterusnya Sudah Tuhan 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 Kalau Allah Ini Maha Tuhan 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 Kalau Kata Imam Makturidi Percaya Tindakan Kasab Meskipun Biktisah Bima Katab Allah Kita Memang Punya Usaha Bagi Seseorang Ini Bagi Setiap Orang Ini Ada Kasab Ada Upaya Ada Usaha Ada Effort Akan Tetapi Sekuat Apapun Upaya Kita Ia Tetap Tidak Akan Mengalahkan Rencana Rencana Tuhan Jadi Kenapa Kita Wajib Berusaha Dalam Hal Ini Seolah Begini Kata Imam Al-Manturidi Jangan Biarkan Tuhan Bekerja Sendirian Apa Sebab Tuhan Kita Sibuk Bukti Bahwa Allah Mengabulkan Doa Kita Itu Apa Bukti Bahwa Tuhan Mengabulkan Segala Permintaan Harapan Dan Cita-cita Kita Itu Apa Ya Tindakan Tindakan Adalah Pikiran Yang Bergerak Tindakan Itu Adalah Ya Pikiran Anda Pikiran Yang Bergerak Kita Sudah Sepakat Bahwa Kesalahan Manusia Itu Adalah Bergerak Atau Bertindak Tanpa Berpikir Atau Berpikir Tanpa Bertindak Berfilsafat Saja Bersanya 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 Tidak Tindakan Sehebat Hebat Apa Yang Kau Cita-citakan Yang Kau Harapkan Yang Kau Lakukan Yang Kau Angan Angankan Yang Kau Konsepsikan Sedemikian Gila Dan Sedemikian Hebat Tidak Akan Pernah Mengalahkan Kehebatan Tindakan Paham Ya Sehebat Hebat Yang Anda Bayangkan Yang Anda Pikirkan Tidak Akan Pernah Mengalahkan Tindakan Kita Akan Tetapi Akhir Dari Upaya Manusia Adalah Awal Dari Keterlibatan Tuhan Atau Campur Tangan Tuhan Dan That's Ahlusunah Wal Jamaah Itu Kita Memang Punya Usaha Tapi Biktisab Kata Bullah Karena Tuhan Demikian Konsep Konsep Teori Kasab Atau Teori Upaya Usaha Dari Abu Mansur Al-Maturidi Dalam Meng-counter Teologi-teologi Fatalistik Seperti Al-Majbur Atau Jabariyah Kata Jabariyah Tidak Punya Tindakan Ya Al-Fa'al Lilibat Hamba Ini Tidak Punya Tindakan Baik Sebelum Peristiwa Terjadi Baik Ketika Peristiwa Terjadi Maupun Pasca Setelah Peristiwa Terjadi Manusia Tidak Punya Tindakan Kalau Hulusina Punya Tindakan Tazila Ya Manusia Semua Jadi Ketika Peristiwa Terjadi Disitulah Tuhan Terlibat Itu Hulusina Kalau Tazila Semuanya Manusia Ketika Sebelum Ketika Pasca Kalau Jabariyah Sebelum Ketika Setelah Manusia Tidak Ada Upaya Tuhan Semuanya Makanya Teologinya Fatalistik Nah Tadi Pertanyaan Di awal Adalah Bagaimana Kita Membuktikan Bahwa Teologi Ahlusina Awal Jama'ah Ini Adalah Teologi Yang Visioner Ya Bagaimana Membuktikan Itu Mari kita Uji Sikap Visioner Ini Saya Pernah Kemukakan Begini Ciri Orang Yang Visioner Adalah Dia Yang Cepat Meninggalkan Keadaannya Saat Ini Visioner Itu Orang Yang Visioner Yang Pandangannya Jauh Kedepan Visioner Itu Apa Dia Melihat Apa Yang Orang Lain Tak Lihat Itu Visioner Itu Jadi Dia Melihat Keluang Dia Melihat Kesempatan Dia Merencanakan Sekian Ribu Generasi Bukan Hanya Hidup Untuk Dirinya Sendiri Saja Itu Visioner Cepat Meninggalkan Keadaannya Saat Ini Kalau Itu Keburukan Cepat Ditinggalkan Kalau Itu Kesalahan Kesalahan Negativitas Keburukan Keburukan Kekacauan Sistemik Cepat Kita Urai Dan Cepat Kita Tinggalkan Itu Visioner Kalau Itu Kegagalan Kalau Sekarang Pencapaian Prestasi Ya Jangan Berhenti Tepat Kita Tingkatkan Kalau Kegagalan Ayo Cepat Move on Kalau Pencapaian Prestasi Jangan Terlena Disitu Jangan Terjebak Euforia Tidak Lalu Tergeletah Ongka Tidak Cepat Kita Tingkatkan Sebab Pencapaian Yang Lain Sudah Menunggu Nah Ini Prinsipnya Ada Di Quran Yang Sangat Populer Sangat Kita Kenal Yakni Likai La Tak Sa Ala Ma Fatakum Wa La Tafrahu Bima Atakum Wallahu Lahi Hibbu Killa Mukhtalin Fakhur Allazina Yabukhuluna Wa Ya Murun An Nasa Bil Bukhul Wa Mayyata Wall La Fa Inna Allah Ghaniyun An Il Al 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 Demikian Kira-kira Perbedaan Paling Elementer Jadi Mengapa Dikatakan Visioner Ini Karena Teologi Yang Mundur Yang Fatalistik Yang Pesimistik Menyebabkan Para Pengikutnya Juga Pesimis Tidak Punya Pegangan Hidup Pegangan Hidup Pandangan Hidup Saja Tidak Punya Kalau Tidak Punya Pandangan Hidup Pegangan Hidup Pada Saat Yang Sama Tidak Bisa Melakukan Perjuangan Hidup Loh Kenapa Ada yang Salah Dengan Pernyataan Saya Itu Tafsir-tafsirnya Sendiri Yang Membuat Dia Begitu Yang Kemarin Membayangkan Ada siapa Rara Dan Siapa Dan Seterusnya Kalau Tidak Punya Visi Tidak Punya Pandangan Hidup Bagaimana Dia Bisa Punya Pegangan Hidup Apa Yang Mau Dipegang Pada Saat Yang Sama Dia Tidak Punya Perjuangan Hidup Mungkin Yang Dimaksud Bocil Tadi Pandangan Hidup Itu Ya Remaja Kalau Perjuang Kalau Pegangan Hidup Sudah Agak Tua Kalau Macam Malik Sudah Perjuangan Hidup Perjuang Dulu Mungkin Seperti Itu Ya Tidak Apa Tapi Saya Saya Yakin Kalau Faisal Punya Tafsir Lebih Gila Lagi Allah Mas Allah Muhammad Sedikit Lagi Jadi Demikianlah Visioner Itu Apa Tidak Fatalistik Pun Juga Kalau Fatalistik Ini Nanti Anda Menjadi Irhabi Atau Tetoruf Ekstrimis Radikal Juga Tidak Terlalu Liberal Apa Yang Salah Dari Sikap Liberal Atau Terlalu Liberal Itu Apa Atau Ultraliberal Misalnya Apa Yang Salah Kenapa Ahlusunah Waljamah Ini Menempuh Jalan Attawasud Wal Iyam Jidal Kenapa Mengambil Jalan Tengah Atau Kalau Mau Pas Adalah Kenapa Bunyi Dari Hadis Nabi Itu Adalah Khairul Umur Awsa Tuh Sebaik Baik Persoalan Adalah Attawasud Jalan Tengahnya Kenapa Ta'asub Itu Salah Kenapa Jadi Sebaik Persoalan Adalah Awsa Tuhan Ini bisa kita dekati Dari Dua perspektif Atau Dua pendekatan Tadi Dikatakan Begini Persoalan Pribadi Adalah Persoalan Umat Sebab Masing-masing Personal Adalah Bagian Tak Terpisahkan Dari Umat Dari Bangsa Dan Negara Misalnya Konsep Iktidal Ini Atau Tawasud Dalam Segala Kondisi Keberanian Misalnya Orang Mengatakan Kalau Di Tengah Tengah Itu Tidak Berani Tidak Berani Itu Jalan Tengah Jadi Katanya Kalau Liberal Kalau Muqtazillah Itu Berani Kalau Jabariah Penakut Kalau Ahlu Sunnah Pelin Pelan Seolah Begitu Tidak Salah Saya Menurut Saya Salah Meskipun Saya Bukan Hujatul Islam Hujatul Luhurian Terlalu Hebat Sebenarnya Jika Keberanian Itu Fadilah Keberanian Itu Keutamaan Fadilah Apa Sebab Lianna Wasatun Baina Naki Sotai Itu Adalah Bentuk Tawasud Bentuk Wasat Dari Antara Dua Sifat Negatif Yakni At Tawur Gegabah Wal Juban Dan Pengecut Gegabah Itu Berani Tanpa Mikir Dan Juban Jubnun Ini Pengecut Jadi Di depan Tidak Mau Kalau Di belakang Dia dorong Dorong Temannya Terus Sampai Jatuh Semua Didorong Nanti Dijorok Jorok Ini Didorong Supaya Dia Nanti Sendirian Misalnya Jalan Jalan Tengah Antara Isrof Boros Dan Pelit Terlalu Royal Boros Dan Terlalu Pelit Apa Jalan Tengah Aljud Itu Dermawan Justru Jalan Tengah Itu Yang Baik Sebenarnya Ya Kan Paham Gila Justru Jalan Tengah Itu Yang Baik Kita Ambil Contoh Yang Lain Misalnya 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 Ya Pokoknya Attawasud Bainal Amroin Attawasud Bainal Rozi Latain Jadi Orang Cerdas Itu Adalah Man Al-Zama Nafsahu Attawasud Filumur Wal-I'atidal Fi Ahwalihi Al-Ma'asyiyyati Wal-Ijtimaiyyati Wal-Diniyati Fa'innal I'atidal Huwassalamah I'atidal Sikap Moderat Inilah Yang Selamat Orang Yang Cerdas Yang Intelek Yang Mendaya Gunakan Mekanisme Intelektualitasnya Adalah Man Al-Zama Orang Yang Melazimkan Mewajibkan Dirinya Terhadap Attawasud Sikap Moderat Tadi itu Filumur Dalam Segala Kondisi Dia Mewajibkan Dirinya Untuk Terus Moderat Ahwalihi Dalam Segala Kondisi Kalau Tawasud Bicara Apa Dan Tasawuf Kita bicara Ahwal Juga Nanti Apa Isinya Ahwal Itu Satu Al-Ma'asyiyyah Ahwal-ahwal Atau Persoalan Persoalan Ekonomi Wal-Ijtimaiyyah Dan Persoalan Sosial Wal-Ijtimaiyyah Dan Persoalan Agama Kalau Begitu Ya Tidhal Itu Hwas Salamah Tidhal Itulah Keselamatan Kesimpulannya Apa Ya Ma'dorol Umah Illa Tarkul Yantidhal Ma'dorol Ma'dorol Umah Doro Ini Tidak Ada Yang Lebih Membahayakan Pada Umat Illa Tarkul Yantidhal Kecuali Meninggalkan Yantidhal Itu Ini Saya Kira Argumentasi 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 Bahwa Ahlusunah Itu Teuluhi Yang Visioner Yang Menyelamatkan Jadi Betul Kalau Hadis Nabi Sabda Nabi Itu Khairul Umur Aus Tuhan Contoh Sikap Apa Namanya Sikap Visioner Ini Juga Bisa Kita Apa Yantidhal Yantidhal Bisa Kita Lihat Disini Perintah Pertama Ketika Turun Atau Wahyu Pertama Itu Perintah Membaca Ya Gimana Itu Gimana Dibarjanji Itu Tekst 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 Sebelumnya Bunyinya Terima Tidak Tidak Terima Tidak Ikro bacalah Muhammad Bismi Robbika Kalau anda ikro saja anda akan menjadi liberal Kalau anda Bismi Robbika saja anda akan menjadi radikal Ikro baca saja sekolah terus belajar diskusi debat terus liberal Irhabi tatorruf disitu tatorruf yang tasahuli Kalau menyebut Allah saja pakbir di mana-mana di jalanan tak begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar Dijawab oleh teman sebelahnya Sami Allahu Akbar Sami Allahu Liman Hamidah Teriak-teriak di jalanan itu demo Tapi bodoh kepalanya kosong Otaknya otak udang, jongkok, stunting, idiot, nagrahita dan sebagainya Stunting itu Hanya teriak-teriak takbir saja Bismi Robbika menyebut nama Allah tapi bodoh tidak terpelajar Al-Qona'atubil jahl Jahilnya merokap Terstruktur masif dan terkonsolidasi Ya bodoh dia Hanya teriak-teriak menyebut nama Tuhan Dia menjadi ekstrim radikal Nah jalan tengahnya tidak cukup ikro tapi Bismi Robbika And that's ahlu sunnah itu Itu ahlu sunnah wal jamaah yang begitu itu Itu tawasut wal iqtidal Tidak cukup membaca saja tapi Bismi Robbika Agar pengetahuan kita Wawasan cakrawala pengetahuan kita Kecerdasan kita ini Bismi Robbika Akan mengantarkan kita lebih dekat kepadanya Tidak cukup membela ketuhanan Memperjuangkan ketuhanan Tetapi membela kemanusiaan Sudah-sudah paham ya Sudah tawasut wal iqtidal yang terapan-terapannya dalam ini Oleh karenanya dalam tasawuf ini Keliru kalau kita bertasawuf cuma tasawuf saja tanpa syariat Tasawuf model apa yang tidak ada syariat itu Pijahkannya harus syariat Pijahkannya harus Quran Saya sudah hakikat ini pak Saya tidak perlu sholat Saya kan sudah jadi cahaya Ngapain bersinar Saya sudah ketemu Tuhan Sudah hulul wal iqtihad Sudah wah datul wujud misalnya Sudah tidak perlu saya sholat itu Sholat itu hanya untuk orang awam misalnya Mati dia Oleh mengkarnakir Sini nak sini Lalu dimanja dengan Palu godam Dengan gadah Dengan pentungan Penjepit kelamin Yang ekstrim-ekstrim gitu ya Dikalungkan mercon Lalu diledakkan dan sebagainya Mercon lah yang lebih ekstrim Bom panci Ya Bom panci misalnya Bom molotov ya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Itu bukti Itu argumentasi bahwa Kalau mau ngajar al-sunnah ya harus lama ya Tetapi pada sesi ini Kita akan Sesuai-sesuai janji saya tadi Bagaimana membuktikan bahwa Teologi al-sunnah wal jama'i ini adalah Teologi yang visioner Teologi yang tidak fatalistik Pun juga tidak terlalu At-tahawur Tidak ngawur Tidak gegabah Tidak ugal-ugalan Pun juga tidak al-jubun Tidak terlalu pengecut Makanya Dua tadi yang paling inti Kita bicara sifat versi Abul Hasan Ali Al-As'ari Ah Imam As'ari ya Ali Al-As'ari Kemudian Bumansur Al-Maturidi Nanti Anda bisa baca bukunya Al-As'ari Al-Maqaratul Islamiyin Sudah Sedikit lagi Mungkin sesi berikutnya Kita akan bicara Al-Junaid dan Al-Wazali ya Nah Kenapa sih Kenapa sih As'ariyah dan Al-Maturidi Ini menjadi pijakan Dari ahlu sunnah wal jama'i Terlepas dari sesuatu Atau Lanskap Atau portfolio Yang Yang baru saja kita bicarakan Apa sih sebenarnya Alasan lain Yang tidak kalah penting Mengapa Ahlu sunnah wal jama'i ini Dalam kalam Dalam teuluhi Mengikuti Mas'ari dan Maturidi Dan tentu para As'ariyah dan Maturidi Nanti ya Para pengikutnya Kenapa kita mengikuti dua itu Perdebatan-perdebatan ini Sudah dimulai tentang Perdebatan sifat Tuhan Jadi begini Manusia ini menjalankan hidup Berdasarkan konsep teologinya Manusia menjalankan hidup Berdasarkan Pandangan atau filsafat hidupnya Orang yang teologinya sempit Orang yang Apa Jumut Yang kerdil Yang banal Pola pikirnya Demikianlah pola sikapnya Dalam kehidupan Orang yang Teologinya visioner Yang jauh ke depan Memandang yang tak terlihat Oleh kebanyakan umat manusia Demikianlah dia akan Menjalankan hidupnya Jadi manusia ini hidup Berdasarkan Filsafat hidupnya Atau prinsip Atau Ideologi Atau teologi Yang dia pegang teguh Tindakan kita Tadi kita katakan apa Tindakan adalah Pikiran yang bergerak Jadi Tindakan kita ini adalah Cermin Representasi dari Pikiran kita Prinsip kita Teologi kita Atau apa yang kita Enggak benar Atau keyakinan-keyakinan kita Orang yang Teologinya sempit Yang fatalistik Ya pokoknya semua Terserah Allah Takdirnya Allah semua ini Ya hidupnya begitu Dia tidak akan maju Dan jelas Dia menyelingkuhi Quran Sebab Quran katakan Le Yang begitu ya Allah itu kalau Seandainya kita ini orang Jawa semua Le Saya tidak Saya tidak peduli Urusan kamu apa Saya tidak akan Merubah nasib kamu Atau Atau Bila akhiril ayah nanti Ke 39 dan 40 Adalah Manusia tidak akan Mendapatkan apapun Kecuali yang diupayakannya Ini teori geneologi Dan usahanya itu Saufayro Yang akan dinilai Ya Kalau Anda ingin Panen padi Menanam padi Kalau ingin panen jagung Nanam jagung Sesederhana itu Kalau Anda ingin Panen kegagalan Ya silahkan Menanam teologi Teologi yang fatalistik Kalau Anda ingin Menanam kekecewaan Kegagalan Hidup yang sempit Dan Dikepung oleh Banalitas Banalitas Pola sikap Yang tak berkesudahan Dan berkepanjangan Ya silahkan Anda menanam teologi Yang sempit Pun Anda juga akan Panen kekecewaan Kekecewaan Yang juga tak berujung Tak terperi Kalau teologi Yang Anda anud ini Terlalu tahawur Terlalu ugal-ugalan Yang lagi-lagi Jalan tengah Itulah yang benar Tawasud Wali tidal tadi Tapi kalau teologi Kita ini Justru menurut saya Anud saya yang optimis Jadi bagaimana Tuhan dan manusia Itu sinergi Tidak melulu Mengandalkan manusia Itu dia Tapi Kita ini Partner Dengan Tuhan Kholil Seperti Nabi Ibrahim A.S. Demikian saya kira Pada sesi Yang ketiga ini Nanti akan kita bahas Al-Junet Dan Al-Wazali Pada kesempatan berikutnya Jadi Kalau ada orang Mengatakan bahwa Kalau Jabariah itu Fatalistik ya Kemudian Terbelakang lah Regress Muqtazilah itu Progres Sementara Ahlu Sunnah itu adalah Apa namanya Plin-plan Tidak Nanti Mungkin ada Pertanyaan Demikian saya kira Loh yafiquna ilah Sabilil anbiya Al-Mursalin Wa'alaikum Kroo Terima kasih.